Pria menelan Airpods setelah dikeluarkan masih berfungsi. Saat Airpods pertama kali keluar, terdapat beragam ulasan. Ada yang merasa produk ini inovatif, namun beberapa merasa ukurannya terlalu kecil dan mudah hilang. Saking kecilnya, bahkan ada seorang pria yang tidak sengaja menelannya. Dilaporkan dari Apple Daily, seorang pria asal Taiwan bernama Su tertidur tanpa melepaskan Airpods dari kupingnya. Saat ia terbangun, ia menyadari Airpods bagian kanannya menghilang. Su kemudian menggunakan aplikasi Find My iPhone untuk mencari Airpods-nya dan mendengar suara beep, namun tidak tahu dari mana asalnya. Setelah mendengar lebih teliti, ia terkejut menemukan suaranya yang berasal dari dalam tubuhnya, yang berarti ia menelan Airpods saat sedang tertidur. Menurut Su pada Apple Daily Network Taiwan, ia tidak merasa kesakitan atau ada kejanggalan dalam tubuhnya, namun memutuskan untuk pergi ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Dokter kemudian melakukan X-ray dan mengkonfirmasi keberadaan Airpods yang benar ada di dalam tubuhnya, tepatnya di dalam sistem pencernaannya. Su akhirnya diberikan obat pencahar dan diminta untuk memperhatikan fesisnya. Di hari berikutnya, saat Su BAB, benar saja Airpods tersebut juga ikut keluar. Tidak disangka setelah dibersihkan dan melewati rumitnya perjalanan sistem pencernaan dalam tubuh, rupanya Airpods tersebut masih berfungsi dengan baik. Menurut dokter yang menangani kasus ini, Airpods harus segera dikeluarkan dalam waktu 2 hari, karena baterai di dalam Airpods bisa merusak ususnya. Jika Su tidak berhasil mengeluarkan Airpods kala itu, dokter akan melakukan operasi untuk mengeluarkannya.